Hari ini gue mau cobain tempat kuliner baru di daerah alam sutra Rasa penasaran gue tuh udah timbul dari awal dia buka Dari desain tempatnya hingga aroma makanannya yang bisa gue cium lewat sosial media Dan gue udah gak sabar buat nyobain seporsi mie kari Inspirasi dari mie kari ini karena pertama-tama tuh masalah Indonesia luar biasa Dan kenapa eksplorisi mie kari? Karena kebanyakan sekarang ini orang jual ramen itu cepat Saya suka masalah Indonesia, kenapa sih gak ada ramen yang masalah Indonesia, masalah yang lokal Menariknya cara penyajian disini dibuat minimalis dan tergolong cepat Agak berbeda ya dari tempat-tempat mie kari yang pernah gue temuin Dari rasa seporsi mie kari yang lagi gue cobain Ngebuat lidah gue tuh semakin penasaran kayak pengen tau gitu Ada rempah dan bahan apa aja yang ada di setiap suapan yang gue seruput Karena rasa kuahnya tuh kayak belum pernah terjamah di lidah gue Lu mencoba untuk nge-capture beberapa profile rasa dari kari yang satu, yang dua, yang tiga Bahkan bukan dari hanya kari, bahkan dari soto juga, kayaknya ada sotonya lebih kenceng apanya nih gitu Oh masuk gak ya ke kari kita gitu Itu dia Itu dia Untuk agar ramen, tapi ciri khas mie-nya dan kuahnya itu lokal Mie-nya pake mikriting, biasanya kan ramen pake mie yang lurus biasa ya Kas Indonesia, Kas Medan juga kan Kita ambil beberapa dari, kan makan Indonesia kayak kuahnya kayak ada soto, laksa, ya gitu Kita pengen nyampurin tuh kuah kita dari sabang sampai berakhir, nyampur disini Kalau secara presentasi apa yang ngebuat lo ingin menyajikannya seperti layaknya semangkuk ramen? Karena kalau dari flow-nya gue liat juga kan penyajiannya, terus cara dia finishing produknya, kayak lumayan kayak ramen gitu Kayak ramen ya Satu biasanya kita pengen menunjukin kalau ini ramen Indonesia, jadi kayak, oh bentuknya kayak ramen, ya kan? Ada telurnya, ada onsen egg-nya juga, terus kita juga main tekstur kan? Terus kita tahu, nah tahu kan kalau di ramen kan hampir gak ada tahu kan? Nah tahunya itu tahu Indonesia juga, gunanya tahunya itu untuk menyerap kuahnya Supaya pas kita makan tuh ada tekstur dan juga bisa ngerasa kuahnya disitu Iya, iya Yang favoritnya disini ada kuah barai Oke, kuah barai-nya itu kuahnya lebih tebal, lebih kencang, lebih kental juga dan dia normalnya sudah Dan itu juga kuah kolinya kita campur dengan bumbu kita, kita ada bumbu bara sendiri Dan itu kalau bagi yang suka kita pedas, itu suka ya rata-rata, kita fleksibel bisa ditambahin cabai lagi Dan bagi yang gak terlalu suka pedas juga masih bisa menikmatinya juga Oke Masih bisa kehandle lah pedas Kalau kata bara itu sendiri artinya? Bara, ya, seperti kata bara kan bara itu pedas, kayak panas dan pedas gitu Itu kata dari bahasa Jepang atau? Bara ini Indonesia kan? Bara ini Indonesia? Iya, bara kan kayak Oh, bara-ara 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 gitu Iya, iya Gak cuma mikari-nya aja yang menurut gua solid dengan harga yang pantas Tapi, small gesture dengan komplimen kayak jelly Membuat gua sebagai customer tuh lebih happy setelah menikmati seporsi mikari Bara-ara 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 Terima kasih.